Intro Untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabupaten Sorong akan sarana transportasi umum, Dinas Perhubungan tengah menyiapkan aturan baru untuk trayek lingkar AIMAS, yang akan difokuskan hanya untuk seluruh wilayah di Kabupaten Sorong. Aturan baru ini tengah menunggu kepersetujuan bagian hukum pemerintah Kabupaten Sorong. Jika telah diproses, aturan ini akan segera dijalankan, di mana dalam aturan tersebut terdapat tambahan trayek baru. Selain itu, sejumlah angkutan umum juga akan dioptimalkan untuk lebih banyak beraktifitas di wilayah Kabupaten Sorong, dan tidak lagi ke luar kota. Seperti yang terjadi selama ini, seluruh kendaraan angkutan umum Kabupaten Sorong banyak terdapat di kota Sorong. Ya, jadi semua angkutan umum yang daerah operasinya itu di wilayah pemerintah Kabupaten Sorong. Nah, selama ini titik kumpulnya itu ada di terminal pasar remu. Nah, untuk ke depan, dengan perubahan trayek ini, makanya semua angkutan umum, titik kumpulnya itu ada di terminal pasar mariat. Kecuali angkutan magbon, itu angkutan magbon itu tidak karena jalannya ada di kota Sorong. Nah, sehingga dia masuk di pasar remu. Tapi, kelamono dan semua yang ada, itu nanti masuknya itu seget masuknya di terminal pasar. Diharapkan dengan kebijakan baru ini, kebutuhan transportasi masyarakat setempat dapat terpenuhi untuk lebih mengembangkan Kabupaten Sorong ke depannya. Oto Gianto, Kumpas TV Sorong, Papua Barat